Intro Minggu tidak ditempati Kamu aman disini Papa kamu Tidak tau tempat ini Oh iya Kalau kamu mau minum Kamu bisa ambil di kulkas Kamu relax aja disini ya Kamu gak nolak kan Saya juga turun kok dis Saya minta kamu ikut Apa gak ada Gak ada lagi dis Tinggal kamu yang tersisa Kamu harus berangkat Oke berarti ini duit 50 ribu Kalau saya kasih ini ke Bang Opik Kebaliannya berapa 20 ribu Ini ya pas Oke 50 ribu ya Tadi Bang Marni bayarnya pakai 100 ribu 100 ribu Kebaliannya 50 ribu Ya pas ya Pas Kalau gitu Mana waitnya Entar deh Polantariin ke rumah ya Udah gue bilang sama lu Jangan ganggu Tina Tina yang datang ke gue Liss Liss Lo berapa sih Gak apa Liss Liss Eh Berapa kali sih gue mesti bilang sama lu Kalau gue sayang sama lu Apaan sih Ginta Gue gak suka lu terlalu deket sama bunga Mungkin karena gue cemburu ya Gadis Udah jam berapa Ayo Tadi ya gue mau kasih tau ke lu Kalau gue harus pegas keluar kota Tapi Belumnya terlalu sibuk Tufan Sampai ketemunya Sampai ketemu nanti ya Kamu ini bikin panik saya saja Kamu tau kan Jakarta ini macet Tuh liat depan itu udah macet Belum lagi berjalan ke airport Kita gak tau prediksinya yang macet apa enggak Sementara pesawat kita satu jam lagi Duh ngalamun deh Belum puas ya blok-blokannya Ya udah Kalau belum puas kejar aja lagi Ya beneran Dasar bencong Eh papa papa stop dulu mak Ngapain lagi sih Sebenernya Stop 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 Mr. Lappet Mr. Lappet Mr. Lappet Mana tuh si Tibo temen sekapungnya itu Oh ada yang kangen ya Kangen gue gedek tau bukannya kangen Mana orangnya Oh dia sudah pergi Dia sedang libur di Lombok Setelah jadi tukang parkir Tukang koran Dia banyak nabung Lagi santai di pantai Libur di Lombok Nabung nabung apaan Itu duit gue yang diangkut Bakal liburan Aduh Mr. Lappet pokoknya Mr. Lappet harus tanggung jawab ya Hah Mr. Lappet harus gantiin uangnya Oh apa urusan saya Aduh Ini memang bukan urusan kamu Tapi urusan saya Ini masalah harga diri Masa Mary yang terkenal Tukang ngerjain orang Tukang bohong Tukang nipu Masa dibohongin sama orang Malu dong sama seluruh jalan jaksa ini Kalo sampe tau Kredibilitas sama ngurur Ya Mary ini bukan urusan saya ya Dia hanya teman kampung Oh oke Kalo bukan urusan kamu Kalo kamu gak mau tanggung jawab Saya aduin aja ke imigrasi Jangan lapor ke imigrasi Jangan Kau sama kasar begitu Ya udah Kalo gak mau dilaporin ke imigrasi Ya gantiin dong duitnya Citi Boy itu Yang minjem mamaku Hmm Kasih Kasih waktu dulu ya Saya mencari duit Jangan kemana-mana ya Oke Saya tunggu Satu kali dua puluh empat jam Kalo sampe duit itu gak nyampe Imigrasi Deportasi Nunggu dulu Nunggu dulu Yaudah Saya tunggu di depan ya Ceritaan Lusi saya Lusi saya Lusi saya Lusi saya Lusi Lusi saya Hei papi Wah Kamu ada disini Apa sih saya segeda kayak begini Kok gak keliatan sama papi Pikir aku buci ya pak Lusi kawat kawat Gajau makan kawat Ya begini saya perlu duit sekarang Kalo tidak saya bisa deportasi Hah Deportasi Aduh Papi Kan namanya udah bilang Kalo ada yang namanya Patugas imigrasi datang kesini Langsung ngumpet Dan kalo ada yang namanya Seragam-seragam Ngilang aja guruan Ah Gimana sih Ini bukan imigrasi Ini lebih gawat lagi Hah Gawat lagi Jadi siapa Hah Polis Embassy Passwordpress datang kesini Marni Marni Ada usahnya Pagi-pagi udah ngamen Gak ada otaknya Dagangan orang belum laku Cari tempat lain dong Kan banyak Tempat lain kan ada Tempat lain kan ada Tempat lain kan soal Bisa sini bisa Tempat lain kan 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 Joget urusan gue dong, pinjang-pinjang gue, pantat-pantat gue, kenapa yang minta mau gue? Bayar dong bang. Ah, bawa lo ah. Loh gimana tuh? Loh ya? Gak sih bang? Iya, iya. Berang? Iya, iya. Gamennya dimana nih, tanya dimana? Maul. Iya, iya. Silahkan, Mr. Tomorrow. Iya, iya mau ini. Berapa? Lima ribu. Lima ribu? Oke. Seratus ribu? Iya. Kembali? Sembilan lima. Oke. Ini empat lima ribu. Ini kurangnya lima puluh ribu. Lima puluh ribu? Iya. Apa? Ini lima puluh ribu, gak tau dia. Lima puluh ribu? Iya. Oke, oke. Thank you tomorrow. Terima kasih. Thank you holiday. Aduh, akhirnya lolos juta dawannya si Marni. Capek gue nyimpannya, lama-lama bisa ikutin luar bulu. Eh Marni, lu jaman meres laki gue ya? Pakai sosokan mau manggel imigrasi segala, supaya laki gue dideportasi. Loh, siapa yang meres? Orang cuma ngancem doang kok. Ngancem doang, ngancem doang. Sama aja tau. Eh, lu itu pendatang di Jalan Jaksa ya? Jangan sok jadi reman. Gue yang udah bangkotan di sini. Pokoknya, kalo Mr. Robet gak mau gantiin duit gue yang dibawa kaburan sama si Tibo. Ya terpaksa, Mr. Robet gue aduin aja ke imigrasi, biar dideportasi. Oh nooo. Oh nooo. Eh, laki gue gak ada urusannya sama si Tibo. Nyanyalusnya juga gak ada urusannya sama Mr. Robet. Gimana gak ada urusannya? Dia kan suami gue. Tapi kan bukan temen sekampung. Ini masalahnya adalah tanggung jawab temen sekampung. Nih, misalnya begini nih. Misalnya nih ya, Nyanyalusi sama saya tinggal di Amerika. Terus tiba-tiba Nyanyalusi bawa duit orang kabur dari sana. Ya otomatis kan saya harus ngebayar dong, ngegantiin. Kalo gak saya malu. Ini demi nama baik Indonesia. Bener gak? Iya ya. Lo baik banget sama gue, Marni. Ya ampun. Untung ada lo ya. Coba kalo lo gak ada, siapa yang nolongin gue di sana? Sayang, kalo dia bisa baik sama kamu kalo di Amerika, kenapa saya tidak boleh baik sama Tibo di sini? Kasih duitnya aja. Kamu sudah dibantu Marni di Amerika kan? Iya ya. Emang berapa sih uang lo yang dibawa sama Tibo? Emang situ ada duitnya berapa? Gue cuman ada 500 ribu, Marni. Ya sebenernya sih, Tibo minjam duit gue 750 ribu. Tapi yang gak apa-apalah 500 ribu. Daripada harga sama sekali ya kan? Karena sih, Makasih ya. Jaa. Jaa. tiga oke, terima kasih kencrol boleh doang hei Alex kamu pikir saya gak tau dari tadi kamu mengerti saya terus maaf Bu saya coba disuruh Bapak cuma memastikan karena Ibu aman-aman saja Bu yang betul betul Bu tolong deh jauh-jauh dari saya ya gak usah gak usah ini yang ini 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 Aduh, gimana ya? Ya, Kak Bintang aja suruh kesini. Betul kamu. Tuh, kan? Telepon lagi deh. Pasti deh mau pergi lagi. Bintang? Ini mamunya gadis ya? Iya, Bintang. Saya mau minta tolong. Bunga kurang aman ada di sini. Dan saya nggak bisa jaga dia terus-terusan. Bisa? Kamu temenin dia di sini? Ehm... Ehm... Bintang, tolong. Hanya kamu orang yang bisa saya percaya. Ya, tapi... Please, kesini ya sekarang. Bisa, kan? Ehm... Kalau sekarang sih saya nggak bisa, Tante. Gimana kalau antar malam? Tapi bener ya kamu kesini. Ehm... Iya, Tante. Gak ada gadis. Sekarang mainannya Tante-Tante. Ehm... Bencong. Oke, pembahasan kita cukup hari ini. Dan kita nggak sia-siakan datang ke Sumarang. Tuh, ya Tante. Kita langsung dapet dari narasumbernya. Dan itu belum pernah terjadi di... Koran-koran yang lain. Oke? Ehm... Riz... Tadi kalau nggak salah saya lihat... Si gadis ini lari-lari hampir keceburga. Kenapa ya dia? Iya. Dikejar anjing. Eh, pake monggongmu lagi. Pake monggongin. Gimana kaki di pembahangnya? Gitu. Gitu. Gitu juga mah ada-ada aja deh. Gitu. 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 Eh... Tunggu, tunggu. Halo... Halo, Dius. Eh, sorry. Sorry, minta, minta. Gitu. Ya, gua lagi rame banget di sini. Kita berhubungan lagi, ya. Halo, Dius. Dius. Halo. Itu orangnya! Ada apa Bang? Eh. Lo tipu tamu hotel gue? Masa daun lo bilang 50 ribuan? Hah? Ini emang 50 ribu, kata si Marni. Orang bodo juga tau, kalau ini daun. Ya, nggak percaya. Ini saya juga tadinya nggak percaya bahwa ini daun. Marni bilang katanya ini. Eh, Abang Tikam Astaghfirullahaladzim, ngapain sih lepuk disitu? Ya, nungguin Abang dong, Bang Nungguin-nungguin apaan? Enggak, Bang Ayah denger katanya Abang nyewak motornya Bang Rohim ya Buat ngojek, apa bener, Bang? Tau dari mana, Lu? Ya, kata bindingin si Rohim, Bang Buat apaan sih, Bang? Abang ngojek segala macem? Ya, buat cari duit lah, Pok Ya, Abang Ntar Abang boncengin cewek-cewek banyak, De Namanya juga ngojek Ada apaan sih, Pok? Emangnya duitnya kurang, ya? Dari hasil ngejagain gedungnya Haji Thohir Kan gajinya disitu gede, Bang Bagaimana sih, Bang? Ya, Allah, Pok Wah, lu tau-tau ngeaneh, lu urusan kayak gituan, ya? Namanya juga saroh, ape sih gak tau Hah, serba bisa dan serba tau Gue lagi perlu duit? Makinnya tadi Bang Nyanto nyariin Abang barusan Dia udah dateng? Iya tuh, tadi udah ke dalem Emang urusannya ape, Bang? Pok, daripada lu ngurusin urusan orang Lebih baik lu urusin amal lu Lebih barokat Assalamualaikum Waalaikumsalam Pasti nih, adek gak beres sama Dini Kayaknya Dini diumpet Dini sama Bang Tikam nih Gue masih tau Kenapa gak seminggu aja sih Bang kesininya? Jadi gue nyicili lebih segedean Buat gue tuh lebih cepet megang lu, lebih baik Biasa ncerncet juga Lagian lu mau-mauan sih nyicilin bayaran kontrakan si Tina Eh, jujur aja Emang lu ada apa? Siti, kamu bayar nyicilannya kontrakannya si Tina? Ya, pergian lu gak ada kasihan-kasihan sama orang Ya, urusan duit sama hatikan lain Sebenernya itu bisa diatur Kalau lu gak ada apa-apa nya sama Tina Maksud lu apa ya? Ya, kalau lu bisa ya Kalau bisa atur Si Tina itu bisa nemenin gue semalaman aja Ya, gue yakin Bisa lunak Astagfirullahaladzimu Pala lu banyak banget lawat kali Bang Pikiran nih, jorok bener Kayak lu kagak aja Gue kan udah tau Lu dulu tukang sweg Sekarang aja Pala lu ditutupin pici Iya kan? Masa iya lu bantuin dia gak dapet pamri? Gue bantuin Amir sama Tina ikhlas Bang Ya, ikhlas yang atas yang bawah kagak Bang, gue minta lu cabut dari sini Sekarang Emang gue mau pergi Tapi inget Besok gue kemari lagi Nagi cicilan Udah gue bilang Lu kerja sama gue Jadi Si Tina Bisa kita bagi dua Sepertinya Ibu di kamar aja Biar nanti Makanannya Amir yang hantar ke kamar Gak apa-apa Ibu bisa kok Bu Amir beli ini makanan Di Bang Sodik Bu Harganya dimurahin Tumat separoh Oh iya? Ibu Amir yang suapin ya Gak usah Amir Ibu bisa kok Udah kayak sejak kapan Ibu kolokan kayak gini Gak apa-apa kok Bu Amir bisa Udah gak usah Duduk sama ibu Ibu bahagia sekali punya kamu Amir, Amir Dina Dina Ha Emang dasar perempuan gak tau diri ya Emang Bang Tikam itu apaan lo Lo nyuruh-nyuruh dia Ngojak nyari duit Buat bayar kontrakan ya Sembarangan lo nyuruh-nyuruh dia Lancang emang lo Buah ini ngomong apa sih Punya punya emak kayak begini Ha Dasar anak haram Bapaknya aja gak jelas Pantesan lo deket-deketin si Tikam Amin emak lo Supaya dia jadi bapak lo kan Ha Mana ada seorang ustaz Mau sama perempuan kotor kayak begini Cuih Najis gue Bu Jangan ngomong kayak gitu Kenapa ya Kenapa ya Lu gak senang Emang kita tanda kayak gitu kan Bu jahat Bu jahat Alah Jahat Jahat Sakit Sakit Mau sakit kek Mau sembuh kek Biar mampu sekalian Kalau perlu Lu pesen dana keburan sekarang Gue bayar Paham lo Herti gak Kurang aja Jangan Bapaknya tuh Halo Halo Marni Tibo Tibo Akhirnya kamu datang juga Saya mau kemarikan duang kamu 250 ribu Pas Tadinya saya udah berpersangka buruk loh Sama kamu Saya pulang dulu Loh Kok buru-buru Gak mau dinner dulu sama saya No no Thanks you Saya sudah ditunggu Sama pacar saya Oke Bye Habis manis Sepah dibuang Kita kemana sih Enggak Enggak Justru saya senang kalau dibutuhin Kalau gitu Besok mau mengin lagi Ya Kita lihat aja nanti Kalau diperlukan Sebaiknya kamu makan ya Tolong bukain dong Kak Bintan Apa sih ya Aku gak mau tomatnya Buat kamu aja Apa sih ya Ya Saya ambilkan kamu minum ya selamat menikmati selamat menikmati eh Mbak Bintang makan juga dong burgernya apa semua doang sih nah sampai benar lu kayak keluar lu nih liat nih gimana nih eh Bang Opik itu kenapa mukanya habis diserang sama tawon diserang tawon mukanya lu demek diberi gue sama satpan nih pokoknya biar lu gimana musti nih tukar nih tukar punya duit 50 ribuan ya tenang 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 sini mana duitnya ya robek Bang Opik gak bisa ditukar ini kalau udah robek terus gimana ya ini udah robek gimana dong gak bisa kalau udah robek kok udah robek gak bisa coba Bang Opik kalau misalnya Bang Opik punya duit 50 ribuan oh terus robek laku gak enggak iya iya berarti ini gak laku kan gak laku robek sih ya iya makanya udah kalau gitu aku pulang dulu aku tambel dulu menasi ya ya tapi masa nih ya udah robek Bang Opik udah robek gak laku oke robek lagi hari ini hari yang begitu melelahkan bagi saya banyak urusan saya yang gak beres oh iya Bintang kamu punya ide gak kita mau makan malam dimana aduh maaf Tante saya masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dulu saya juga harus lembur malam ini kalau gitu saya permisi pulang dulu Tante bunga oh iya mah besok Kak Bintang mau nemenin bunga lagi loh di rumah nah itu yang baru mama mau tanya sama kamu gimana besok bisa kan iya kita lihat aja nanti Tante bisa 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 iya saya bermusik pulang dulu Tante bunga 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 besok ya oh oke baik ya bang buah yang Abis tarik dari mana, Bang? Banteng dalam, lumayan. Ngumpulin gue teh kaji. Laborator gue rusak. Pak, simir sepatunya, Pak. Nah, tadi udah disimir deh. Ya udah, Pak. Nip. Ah, iya, Bang. Apa yang lu? Mas goleh. Enggak, Bang. Amir mau bantuin ibu nyari duit. Buat bayar cicilan rumah. Nagian ibu juga belum sehat, Bang. Niat lu bagus. Tapi kayak begituan biar abang yang tackle. Lu yang penting sekolah aja. Enggak, Bang. Makasih. Amir udah banyak terapetin abang. Nagian kan kita bukan siapa-siapa abang. Lu ngapain sih punya pikiran kayak begituan? Hah? Ya ampun, Mir. Gue bantu siapa aja. Kebetulannya sekarang lu yang butuh. Makanya lu gue bantu. Ya, tapi kan abang gak perlu ngoyak segala. Amir jadi gak enak sama abang. Bagian juga Amir gak mau ibu dimarahin terus. Kesian. Siapa yang ngomelin mak lu? Siapa, Mir? Posaro. Masalah kayak gituan jangan lu pikirin. Gue ikhlas buat duit lu. Oke? Dan gue yakin juga kalau lu di posisi gue akan berbuat saat. Iya, Kak? Iya gak? Sekarang, lu pulang. Lu ganti baju lu, Mas Raga. Gue antriin lu ke sekolah. Udah telat lu? Ya udah, Bang. Eh, paling sejam dua jam. Ayo, Mas Raga, cepetan. Makasih ya, Bang. Nih. Ini nampaknya saruman, eh. Beraninya nyewain ribetnya ke orang ke Marni lagi. Mana Mami gak dapet uang sewanya. Ya ampun, Mami. Paul juga gak dapet uangnya. Malah Paul bayar ke dia 20 ribu. Lagian Marni lola denin. Udah belum sekolah dulu. Eh, nih uang sakunya. Gak perlu, lagi marah. Eh, cium tangan dulu. Enak, ayo gak ngasih uang saku minta cium tangan. Bener-bener ya. Iya, emang bener. Kalau misalkan cium tangan cuman tangan kiri. Apalagi gak kasih duit. Awes ya. Ngerjain orang tua melulu. Disekolahin dari kecil sampai sekarang. Kerjaannya bukannya cari ngilmu. Tapi malah tricky-tricky sama orang tua. Masih saya. Eh, durakan terus. Jangan ngomel-ngomel terus, sayang. Nanti cepat dua. Ya, kita minum teh dulu ya. Harusnya ya. Sekali-sekali, papi yang marahin Sri Paula. Jangan Mami terus. Sayang, saya tidak mau marah sama dia. Gara-gara setiap pagi, saya dengar dia lagi nyanyi di kamar mandi. Nyanyi apa? Dia nyanyi lagu ini yang... Papi tiri hanya cinta kepada Mamiku saja. Jadi, kalau saya begitu, saya dibilang... Papi tiri yang kejam. Tiba-tiba. 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 Oke. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Papi yang marah, iya! Tiba-tiba. köyuk, Tiba-tiba. Tiba-tiba. Papi, papi, papi udah nyari Marni belum? Oh sayang, saya sudah mencari dia dari gang ke gang, dia memang gak ada. Dasar pelut atau perempuan licin banget, cepet banget sih ngilangnya. Sahat dong, Vin. Si, menurut si liat si Marni gak? Hah? Wah, gue aja lagi nyari, kenapa lagi lo bangat begitu? Masa gue ketipu ampe dua hari? Gue baru nyadar kalau ketipu sama si Marni itu orang-orangnya di pos yang bilangin. Kalau gue udah ditipu sama si Marni. Nih, liat nih. Ini gara-gara ini daun, gue digubukin sama orang. Ini cuma sedaun. Kalau dua daun, itu gue pindah ke jidat. Marni! Mami! Mami nyari Marni gak, Marni? Bosen apa sih semua orang nyariin Marni? Kenapa lagi? Mami tau gak sih? Wah, lima puluh ribu pohon tuh niti lo sama dia. Baru lima puluh ribu. Nama Mami udah lima ratus ribu. Ini lima puluh ribu, Sengkle. Udah-udah, jangan ribu di sini. Dari padi kita keberi-ber kagak-karuan, mendingan kita ke rumahnya sekarang juga. Kita serbu aja udah kesana, ya? Hai, teman. Hai, teman. Ya, papi, stay at home, ya? Ya, tomorrow, ya? Saya bingung dengan orang Indonesia. Seringkali teman menipu teman. Seringkali teman makan teman. Ternyata gak enak ya hidup tertekan kayak begini. Nipu sana, nipu sini. Tapi ya mau gimana lagi? Hidup di Jakarta kalau gak kayak gini, mana dapet duit. Bisa-bisa gue diinjek-injek sama orang. Mari! Eh, langsung orang-orang, langsung aja ya. Aku bilang, kita yang gak boleh. Nanti kalau dia oke, bisa lo hubungin atau... Gak minta... Gak minta bunga kacau lagi, nih. Baranku sakit-sakit lagi. Kamu jangan kemana-mana. Jangan telepon siapa-siapa dan jangan melakukan hal yang bodoh. Ya, oke. Sekarang saya kesana. Ya, yuk. Terus ini gimana? Kapan lo pelajari dong? Ya, ya, entar bos, entar bos, saya antergi dulu dong. Ya ampun! Penceng! Asyik deh gue. Mau turun di mana, mbak? Saya gak jadi turun di sini deh, pak. Kita terus aja. Bapak tolong nganterin saya ke apartemen kuningan, ya. Ya, mbak. Kamu gak kenapa-kenapa. Kami tolongin aku. Ya, udah, udah. Ya, udah. Saya udah ada di sini, udah. Kamu tenang, ya. Kami tolong, badanku sakit lagi. Kamu tenang, ya. Udah, tenang. Saya gak mau kemana-mana. Saya mending kamu terus di sini, ya. Saya gak akan kemana-mana, oke? Saya mending kamu terus. Tolongin kamu terus. Baik kamu istirahat di kamar, ya. Biar lebih nyaman. Jangan, jangan. Kak Bintang, jangan tinggalin bunga. Enggak, saya gak akan tinggalin kamu. Bunga takut sendiri ya, Kak Bintang. Iya, iya, iya. Jangan, jangan. Jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Saya gak kemana-mana, ya. Bunga takut aku, ya. Cepet, Bang. Bang, ibu makin parah nih, Bang. Tuh, Bang. Udah, Bang. Ibu bawa ke dokter aja, Bang. Lu masih kuat jalan, Kakak? Tak usah, tak usah. Enggak, ibu harus dibawa ke dokter. Sampai ibu coba sembuh. Lu kagak bisa didiemin. Lu harus diobatin, ya. Nah, gak usah. Besok juga sembuh. Ibu, ayo. Mamir, kita jangan kerapatin balik kam lagi. Kita gak pantas, Mir. Alah, Tina. Lu ngomong apaan sih? Sudah, sekarang mendingan buruan. Kita berangkat. Ayo, ayo. Bang, bang. Bantuin, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Sampai lihatnya. Ya. Ya. selamat menikmati juga disini dari tadi tapi saya tidak melihat kamu katanya kamu ada di luar kota iya tadi sore saya baru sampai baru tadi sore saya juga dari tadi sore disana tapi saya tidak melihat kamu kamu suka minum susu kalau malam ya oh ya dan siang hari kamu suka makan nasi tentunya jadi lagu itu benar yang keplut rame-rame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu betul ah pantas itu ya gue usah pegang pegang gue dis pergi gue gak suka sama lo eh gue gak suka automa eh gadis baru saja saya melihat kamu sedang bertengkar dengan bintang ya kalian seperti orang-orang lagi pacaran ya tapi jangan cemas itu udah terbiasa dulu saya juga dengan Lucy sering bertengkar ribut setiap hari soalnya biasanya jemburu tapi tidak begitu lagi dia sudah sekarang percaya pada saya dia benar-benar mengerti hati saya tidak jemburu lagi sebaiknya kamu juga coba begitu dengan bintang ya ya boleh saya minta biskuit-biskuit yang ada di meja sana yaudah ambil oke terima kasih hei dan jangan yang buru lagi mengerti hati dia papi papi ampun ini foto siapa lagi foto siapa lagi mami nemuin di tempat cucian dan sudah empat kali papi nemuin kayak beginian dalam seminggu siapa lagi siapa pun siapa pun tidak siapa pun kenapa dia gak ada foto dia gak kasih foto aja sayang gak banyak kasih foto papi kasih tau gak kalau papi sudah nikah sama saya dia juga akan main abad asa gak mungkin kalau papi gak tebar pesona terus papi pura-pura gona-gona tapi saya ini dia ngasih foto ngapain ini foto dia juga liat ini dia gak aja belah begini buat apa buat apa papi gimana keadaan ibu sebenernya ingin gue kangenis tapi Bunga Franz lu pikir gua mau terima diinjek-injek kayak kemarin begitu, ha? Franz, kalau lu mau urusan sama gua, jangan sekarang emangnya lu siapa yang ngatur-ngatur gua? philosophy nah i i king Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!